. Rombongan tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menemui PJ Bupati Belitung Yuspian. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Bupati Belitung, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Jumat 8 Maret 2024. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka membahas Belitung Chinese International Festival 2024 yang akan dilaksanakan pada 9 Maret 2024. Jurubicara sekaligus perwakilan tokoh agama dan masyarakat yang hadir, Abdul Rani Rashid mengatakan pertemuan ini adalah untuk melakukan tabayun soal Belitung Chinese International Festival 2024. Selain itu, agensi ini sebenarnya dalam rangka silaturahmi dengan PJ Bupati Belitung. Alangkah baiknya kita bertemu langsung dengan PJ Bupati Belitung terkait persoalan Belitung Chinese International Festival 2024, ucapnya. Sebelumnya, Abdul Rani Rashid menyampaikan mereka telah bertemu dengan Ketua Panitia Harian Belitung Chinese International Festival 2024, Muhammad Iqbal guna mengklarifikasi apa sebenarnya BIF 2024. Namun apabila jika kawan-kawan ada pertanyaan maka silahkan disampaikan dalam audiensi ini, jelasnya. Sampai berita ini diturunkan kegiatan audiensi saat ini sedang berlangsung. Dalam acara dialog tersebut PJ Bupati Belitung menjelaskan, kegiatan ini muncul murni dari interaksi dan ide awal oleh PJ Bupati pengalaman pada saat dinas di Kecamatan Kelapa Kampit pada saat itu momen Cheng Bang sembahyang kubur masyarakat etnis Tionghoa. Fakta bahwa ada antusiasme yang sangat tinggi, dan ini menjadi momen reuni keluarga karena memang mereka harus pulang untuk ziarah kubur pada saat Cheng Bang. Ini dilihat oleh PJ Bupati menjadi sebuah potensi yang besar jika dikaitkan dengan pariwisata dan potensi ekonomi di dalamnya. Data awal kurang lebih ada sekitar 11.000 makam leluhur etnis Tionghoa dan 70% makam itu pada saat ini aktif disiarahi oleh keluarga. Dari data kurang lebih 7.000 makam jika dikalikan 2 peg orang saja maka akan ada sekitar 14.000 peg orang dengan durasi tinggal minimal 2 minggu atau maksimal 3 per 4 minggu. Kaitannya dengan potensi ekonomi, 1. Potensi pertama adalah 1 peg orang akan mengeluarkan uang minimal sekitar 6 juta kali 14.000 sama dengan 84 miliar. Potensi kedua dari sisi ekonomi lain yang juga muncul adalah adat nyuci kubur, membersihkan kubur leluhur. Dengan biaya sekitar 2 juta kali 7 ribu makam sama dengan 14 miliar. Potensi ketiga dari karangan bunga, dengan biaya sekitar 1 kali 200 ribu kali 7 ribu sama dengan 1,4 miliar. Maka didapat total potensi ekonomi yang cukup luar biasa 99,4 miliar belum lagi potensi ekonomi lainnya yang akan terdampak. Mengingat kondisi pariwisata Pulau Belitung saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada pun informasi ketersediaan kamar hotel 1.600, kurang lebih 2.000 termasuk yang lainnya. Adapun kondisi penerbangan sebelum COVID bisa sampai 18 penerbangan, kemudian menjadi turun pada saat COVID, dan saat ini pasca COVID hanya ada sekitar 5 penerbangan saja. Sebagai informasi bahwa penerbangan domestik saat ini dilayani hanya oleh 400 pesawat yang awalnya sekitar 600 pesawat. Dan dari 400 pesawat tersebut didominasi oleh maskapao grup lain air, sekitar 65 persen. Maka wajar ketika mereka secara bisnis akan lebih fokus kepada penerbangan yang potensial dalam segi jumlah penumpangnya. Lalu bagaimana kondisi umum di Pulau Belitung tidak akan pernah maksimal potensi ekonominya apabila arus orang dan barang belum lancar, maka arus masuk dan keluar orang maupun barang harus lancar dari dan ke Pulau Belitung. Saat ini tidak bisa dipungkiri ada pendapat bahwa wisata di Pulau Belitung terlalu mahal, maka kita harus mencari adanya interaksi atau atraksi yang besar yang akan terjadi yang akbar dan bisa mendatangkan orang banyak dan mampu menggerakkan potensi ekonomi di Pulau Belitung. Adapun beberapa agenda pariwisata di Pulau Belitung dirasa belum cukup maksimal menggali potensi untuk mendatangkan orang banyak dari luar Pulau Belitung dan mampu menggerakkan potensi ekonomi. Sebagai contoh agenda Belitung Beach Festival di Kabupaten Belitung maupun kegiatan JPJR di Kabupaten Belitung Timur. Saat ini tidak bisa dipungkiri ada pendapat bahwa wisata di Pulau Belitung terlalu mahal, maka kita harus mencari adanya interaksi atau atraksi yang besar yang akan terjadi yang akbar dan bisa mendatangkan orang banyak dan mampu menggerakkan potensi ekonomi di Pulau Belitung. Adapun beberapa agenda pariwisata di Pulau Belitung dirasa belum cukup maksimal menggali potensi untuk mendatangkan orang banyak dari luar Pulau Belitung dan mampu menggerakkan potensi ekonomi. Sebagai contoh agenda Belitung Beach Festival di Kabupaten Belitung maupun kegiatan JPJR di Kabupaten Belitung Timur. Maka untuk itu perlu ada ide dan solusi kegiatan akbar yang akan mendatangkan orang banyak dan mampu menggerakkan potensi ekonomi di Pulau Belitung. Proses inisiasi ide, maka dipanggillah pihak-pihak terkait oleh PJ Bupati dan beberapa kali pertemuan kurang lebih selama satu bulan baik dilaksanakan di rumah binas maupun di kantor Bupati, adapun pihak-pihak terkait seperti satu, lam dua, perwakilan hokian tiga, perwakilan kek dan lain-lain. Adapun proses inisiasi ide ini sudah berproses sebagaimana mestinya. PJ Bupati Belitung berkeyakinan bahwa dalam perbedaan pasti ada persamaan, ada kepentingan yang sama, yaitu potensi ekonomi. Kemudian pertanyaan tambahan dari Teguh Trinanda, terkait nama kegiatan, kenapa tidak Belitung Chinese Ramadan Festival karena momentumnya berbarengan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jawaban dari PJ Bupati, mengingat momentumnya hanya bersamaan pada tahun ini maka diambil keputusan tidak menggabungkan secara langsung kegiatan Ramadan dalam momentum kegiatan BIF ini. Kemudian pertanyaan tambahan berikutnya, terkait simbol kegiatan, adapun Chinese dengan simbol gerbang yang berada di jalan Sriwijaya dan Melayu Muslim untuk menyambut momentum Ramadan dan Idul Fitri akan dipusatkan di jalan Jenderal Sudirman Gerbang setelah Masjid Al-Mabrur hingga titik nol di pusat kota Tanjung Pandan. Jawaban dari PJ Bupati, akan ditindaklanjuti dan dimaksimalkan serta direalisasikan. Fenomena Cengbeng inilah yang kemudian ditangkap oleh PJ Bupati kemudian semua proses kegiatan ini sudah berkoordinasi penuh dan telah dilakukan dengan jajaran Forkopimda di Kabupaten. Belitung, 1 Polres 2 Dan Lanut 3 Forum LLIA, dan lain-lain semua ini sudah sejak awal dilakukan dan alhamdulillah semua antusias untuk membantu dan mensukseskan pelaksanaan daripada kegiatan BIF ini. Terkait anggaran kegiatan, non-APBD, dan kepanitiaan di luar pemerintahan mengapresiasi daripada kepedulian dan kemauan untuk melaksanakan kegiatan BIF. Murni kegiatan BIF ini hanya untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan potensi ekonomi yang ada di Pulau Belitung dan bukan isu agama apalagi politik. Dan insya Allah sedang disiapkan momentum kegiatan lain, Melayu International Festival dan kegiatan lainnya, yang semoga bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya masyarakat dari luar Pulau Belitung dan mampu memaksimalkan potensi pariwisata dan menggerakkan potensi ekonomi di Pulau Belitung. Terima kasih telah menonton!